Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasalam Rasul yang memiliki syafaatul uzmah Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Fit dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Ayo sempatkan baca zikir ini pada hari Minggu Insya Allah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar rizki melimpah ruah Kenikmatan senantiasa meningkat Dan kebahagiaannya selalu bertambah Sahabat yang dimuliakan Allah Untuk mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat Maka di dalam berikhtiar harus dobel Tidak hanya ikhtiar duniawi Tetapi juga harus melakukan ikhtiar uhrawi Secara berdampingan seiring sejalan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fadhkuruni adhkurkum Ingatlah kepadaku Niscaya aku akan ingat pula kepadamu Barang siapa yang ingin beruntung Barang siapa yang ingin senantiasa ditolong Barang siapa yang ingin senantiasa diberikan hidayah Serta keberkahan dari rizki Maka hendaknya senantiasa mengingat Allah Salah satu cara mengingat Allah adalah dengan cara berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada banyak cara dalam berdikir Ada banyak pilihan dalam berdikir Salah satu diantaranya adalah membaca dikir Ya khayyu ya koyyum Ya khayyu ya koyyum Ya khayyu ya koyyum Bacalah dikir Ya khayyu ya koyyum Sebanyak seribu kali pada hari minggu Kalau tidak bisa membaca seribu kali Maka bacalah semampunya Misalnya mampunya seratus Bacalah seratus Kalau mampunya tiga puluh tiga Ya baca tiga puluh tiga Tetapi kalau diperbanyak Insya Allah dengan niat lillahi ta'ala Dengan hati yang bersih Maka Insya Allah kembalinya akan menjadi baik Sahabat yang dimuliakan Allah Kita tidak akan pernah merasakan manfaatnya Sebelum kita ini mempraktekannya Oleh karena itu salah satu cara terbaik Yang bisa kita lakukan sekarang adalah Mengambil keputusan untuk segera mempraktekannya sekarang Semoga hidup Anda berlimpah ruah Dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bantu like, komen, dan juga share video ini kepada sanak keluarga maupun kerabat yang sedang membutuhkan informasi ini Semoga bisa menjadi amal soleh dan juga jariah bagi Anda Bagi sahabat Taman Surga yang baru saja bergabung dengan kami Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Taman Surga Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update Semoga bermanfaat Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton